Intro Hai sahabat JJ Science Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat Wah tidak terasa ya sebentar lagi mau menghadapi PAS Untuk itu pada video kali ini JJ akan ngebasok Alias ngebahas soal-soal yang sering muncul Kalaupun tidak sama persis tapi mirip-mirip lah Yuk siapkan alat tulisnya Karena di depan ada tungi-tungi-tung Eits, yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan dulu Agar kalian update soal-soal berikutnya Let's go Alat yang dimiliki oleh hewan berperan sebagai A. Alat gerak pasif B. Alat gerak aktif C. Penyokong tubuh D. Pembentukan sel-sel darah Oke, yang pertama yang A ini Alat gerak pasif ini adalah fungsi dari tulang atau rangka Karena tulang atau rangka ini Dia tidak mampu menggerakkan tubuh hewan Alat gerak aktif Oh berarti iya Ini adalah fungsi dari otot Karena otot lah yang menggerakkan tubuh manusia Karena otot memiliki serabut yang mampu berkontraksi dan berelaksasi Penyokong tubuh jelas Ini fungsi dari rangka ya Pembentukan sel-sel darah Ini terjadi di sum-sum tulang Lalu di hati juga Dan di limfa Jadi jawabannya yang B Otot berperan sebagai alat gerak aktif Next Tulang yang termasuk dalam jenis tulang pipih adalah Oke, sekarang pembagian tulang berdasarkan bentuknya Jadi tulang itu ada tulang pipa Atau isilah lainnya itu tulang panjang Oh berarti bentuknya itu panjang ya Yang kedua ada tulang pendek Oh berarti bentuknya pendek Dan tulang pipih Atau nama lainnya itu tulang gepeng Oh berarti bentuknya gepeng ya Pipi ya Oke, sekarang kita lihat Beberapa jenis tulang disini ya Tulang tongkorak Oh berarti tulang tongkorak ini Penyusun kepala tongkorak Itu adalah tulang pipih Tulang paha Ya, ini adalah termasuk tulang pipa Atau tulang panjang ya Tulang rusuk Nah, tulang rusuk juga bentuknya pipih Gepeng Oh berarti tulang pipih Tulang belikat juga sama ya Termasuk tulang pipih Tulang telapak tangan ini adalah tulang pendek Tulang dada juga ini gepeng bentuknya Maka termasuk tulang pipih Tulang pergelangan kaki ini termasuk tulang pendek Berarti disini jawaban yang benar adalah Satu Tiga Empat Enam Oh berarti jawaban yang benar adalah yang D Tiga, empat, dan enam Yang termasuk pasangan yang benar dari ciri otot lurik pada teba di bawah ini adalah Oke, otot itu dibedakan menjadi tiga ya Ada otot polos Ada otot lurik Dan otot jantung Untuk memudahkan membedakan antara ketiga jenis otot ini Maka kalian cukup tahu letaknya Otot polos itu letaknya di organ dalam tubuh Misalnya kita asumsikan terletak di lambung Otot lurik ini melekat pada rangka Otot jantung Dia ada di organ jantung Oke Nah Yang pertama otot polos Otot polos ini kan Karena letaknya di lambung Oh berarti dia cara kerjanya itu Tidak sadar di luar kehendak kita Karena kita tidak bisa menginstruksikan Lambung harus bekerja atau beristirahat Gitu ya Di luar kehendak kita Bentuk Selnya itu adalah Bulat Kedua ujungnya meruncing Bulat lonjong kedua ujungnya meruncing Atau selnya gelendong Letak inti Inti itu adalah Inti sel ya Nukleus Yang berisi informasi materi genetik Yang berada di dalam sel Itu letaknya di tengah Jumlah intinya satu Sedangkan otot lurik Dia melekat pada rangka Makanya cara kerjanya otot lurik ini adalah Sadar Karena berdasarkan Apa yang kita inginkan Misalnya ketika seseorang berjalan Keseorang mengambil pulpen Seorang menolak itu kan Aktivitas-aktivitas yang sadar Atas kehendak diri kita sendiri Jumlah intinya itu Banyak berada di tepi Bentuknya itu selinder panjang Sedangkan otot jantung Dia Cara kerjanya itu tidak sadar Di luar kehendak Ya Karena tidak bisa Kita menginstruksikan Jantung harus memumpah darah Lebih cepat Atau lebih lambat Tergantung itu aktivitas Ketika seseorang Melakukan aktivitas yang berat Berolahraga Maka otomatis jantung Akan memumpah darah Lebih cepat Maka gerakan jantung Otot jantung Itu akan Bekerja secara cepat Ya Nah itu Lalu bisa dilihat Bentuk selnya itu Selinder bercabang Lentak intinya di tengah Jumlah intinya 1 Berdasarkan penjelasan itu Maka jawaban yang benar Yang mana Yang A Kita lihat nih Gelendong Tidak sadar Oh berarti ini ciri dari Otot Polos Yang B Selinder panjang Lentak intinya Banyak Di tepi Atau di pinggir Cara kerjanya sadar Ya Ini adalah otot Lurik C Selinder bercabang Letak intinya di tengah Jumlah intinya 1 Cara kerjanya tidak sadar Ya Ini adalah otot Jantung Maka Jawabannya adalah Yang Gengguan yang terjadi pada tulang di gambar Merupakan akibat kebiasaan posisi duduk yang salah Gengguan tersebut adalah Oke Disini ada Contoh ya Ada Kelainan posisi tulang belakang Karena kebiasaan duduk yang salah Ada kifosis Kifosis itu bentuknya bungkuk ya Ada lordosis Tulang belakang agak ke depan Dan skoliosis Itu Bengkok ya Nah berarti gambar di atas itu adalah Karena bentuknya bengkok Maka termasuk Gangguan skoliosis Ya C jawabannya Next Persendian pada siku Termasuk jenis persendian Oke Sendi adalah hubungan antara dua tulang atau lobe Persendian yang memungkinkan gerakan disebut diartrosis Dan diartrosis ini banyak sekali macam-macamnya Yang pertama misalnya sendi engsel Sendi engsel adalah persendian yang memungkinkan gerakan ke satu arah Yang kedua sendi pelana Ini memungkinkan persendian gerakan ke dua arah Sendi putar ini gerak rotasi atau memutar Jadi satu sebagai porosnya Satu yang memutar Sendi peluru ini gerakannya itu ke segala arah Oke kita sekarang ambil contohnya Contoh yang satu arah berarti yang menekuk ya Siku Siku dan lutut Ya Contoh yang dua arah berarti pada saat kalian menulis Ibu jari Nah itu ya Saat kalian menggerakan tangan menulis itu adalah sendi pelana Sendi putar berarti tulang kepala, tulang tongkorak dengan tulang leher Nah itu gerak rotasi Jadi satu sebagai cincin atau porosnya Peluru ini contohnya gelang bahu Dan gelang panggul Jadi hanya gelang-gelangan aja ya Hanya ada dua saja Contoh dari sendi peluru ini Maka jawabannya itu adalah Sendi engsel yang A Next Mekarya tanaman merah bilis jalafa pada sore hari Pada gambar berikut ini Menunjukkan bahwa jenis gerakan yang diakukan oleh tanaman tersebut adalah gerak Nah sekarang gerak pada tumbuhan Jawaban A dan B itu sama Pengaruhnya itu cahaya ya Foto tropisme dan foto nasti Pengaruhnya sama cahaya Lalu Apa ya perbedaan antara keduanya? Oke kita lihat Tropisme nasti Tropisme itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan Misalnya disini ada cahaya Lalu ini ada tanaman tumbuh Apabila penjenarannya tidak seimbang Maka tanaman itu akan membelok ke arah cahaya Nah kaitannya hormon auksin ini akan dijelaskan Di bangku SMA Jadi membelok ya pertumbuhan tanaman ke arah cahaya Sedangkan nasti Itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan Jadi contohnya misalnya bunga pukul 4 ketika mekar ya mekar di sore hari Gitu Ketika matahari sore hari ada di sebelah barat Mekarnya bunga itu tidak ke arah barat Tidak ke arah sumber cahaya Mekar ya mekar saja Gitu Kata hidrogen dan oksigen H2O itu molekul air Contohnya akar akan bergerak mendekati sumber air Misalnya sisi sebelah kiri ini Banyak sekali sumber airnya Sedangkan sebelah kanan itu sedikit Otomatis akar itu akan bergerak ke arah kiri Yang sentuhan Namanya itu seismo nasti Atau getaran Contohnya itu adalah Gerakan mekarnya Mirabilis di alfa pada sore hari Termasuk gerak yang B Foto nasti Next Berikut ini yang termasuk Contoh GLBB diperlambat Kecuali Gerak Sebuah benda mengalami bergerak Apabila terjadi perubahan posisi Motion is movement Gerak juga banyak macam-macamnya Ini ada GLB, gerak lurus beraturan Dan ada GLBB Untuk yang GLBB ini Berarti gerak lurus berubah beraturan Kecepatannya berubah-rubah Tiap selang waktu tertentu Mana ini contoh GLBB yang diperlambat kecuali Berarti cari yang GLBB dipercepat Yang A Buah kelapa yang jatuh dari pohon Berarti ini termasuk GLBB dipercepat Kenapa? Karena kecepatannya semakin cepat Yang B Benda dilempar vertikal ke atas Nah, setiap benda yang dilempar ke atas Menjauhi pusat bumi Nah, biasanya itu GLBB-nya diperlambat Ya Oke Diperlambat Yang C Bola yang menggelinding di atas pasir Nah, ini juga sama ya Karena lantainya kasar Maka geraknya juga akan diperlambat Ya GLBB diperlambat Yang D Itu mobil melaju tiba-tiba berhenti Nah, ini sudah jelas terlihat tiba-tiba berhenti Ya GLBB diperlambat Maka jawabannya adalah yang A Buah kelapa yang jatuh dari pohon Next Dari grafik tersebut Yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan Dipercepat adalah bagian Nah, sekarang kita belajar membaca grafik ya GLBB dipercepat Kata kuncinya Berarti kecepatannya berubah-rubah Dan Dipercepat Sumbu X menunjukkan waktu Sumbu Y itu menunjukkan velocity Artinya kecepatan Kita lihat gerakan dari A ke B Dari A ke B yang asalnya kecepatannya 0 meter persekon Nah, tiba-tiba naik Gitu ya Pada selang waktu tertentu Berarti disini adalah GLBB dipercepat Berarti mobil tiba-tiba digas Tiba-tiba melaju B ke C Ini adalah Kecepatannya tetap Berarti GLB ya Constant velocity Gerak lurus beraturan C ke D Nah, tiba-tiba Pada selang waktu ketiga Itu tiba-tiba menurun kecepatannya Berarti GLBB diperlambat Maka GLBB yang dipercepat Ditunjukkan oleh bagian grafik Dari A ke B Nah, gitu Yang A ya Next Masih pertanyaan yang tidak jauh berbeda Kita belajar membaca grafik lagi ya Grafik hubungan antara kecepatan V Terhadap waktu pada gerak lurus beraturan adalah Oke, disini Kata kuncinya gerak lurus beraturan GLB Maka GLB ini cirinya adalah Constant velocity Artinya Kecepatannya itu tetap Terhadap selang waktu tertentunya itu Nah, kita lihat Mana nih antara gambar grafik 1, 2, 3, 4 Yang Termasuk GLB Yang pertama Sumbu X Itu adalah waktu Sumbunya itu kecepatan Iya Ini termasuk ke dalam GLB Karena lihat Kecepatannya itu Sama Konstan Terhadap selang waktunya Jawabannya yang Ada grafik gambar yang lainnya Yang gambar 2 dan 4 itu adalah GLBB dipercepat Karena Menunjukkan sumbu Y Kecepatannya itu semakin meningkat Yang gambar 3 itu adalah GLBB diperlambat Karena menunjukkan Kecepatan yang makin kesini Semakin Menurun Next Sebuah mobil Sebuah mobil berjalan dengan Kelajuan 20 meter per sekun Melintas dari Depok menuju Bogor Perjalanan ditempuh dalam waktu 90 menit Besar jarak antara Depok Bogor adalah Oke, kita pastikan diketahuinya ya Berarti diketahuinya disini adalah Kelajuan Itu kecepatan untuk kelajuannya Itu 20 meter per sekun Lalu waktunya Waktunya Tengah dalam waktu 90 menit Ingat Waktu itu satuannya Harus sekun Maka rubah Sekun atau detik Berarti 90 90 kali 60 9 kali 6 9 kali 6 54 0 nya ditulis lagi Jadi ya 5400 sekun Yang ditanyakannya itu adalah Besar jarak Oh, ini yang ditanyakan Jarak lambangnya Masih ingat Yang ditanyakan itu adalah S Distance Distance Kenapa gak pake D Dia udah dipake di diameternya Maka formulasinya Oke, kita jawab Rumus utamanya Kan V itu sama dengan S per T Berarti kalau mencari S Tinggal pindah ruas Yang T Maka mencari S Yang asalnya berperan sebagai V dikali T Nah ini pindah Maka jadi kali Oke, S sama dengan V kali Pindah yang asalnya Pembagi menjadi Kita langsung masukkan saja Kali S sama dengan V nya itu 20 V nya itu 20 meter per sekun Dikali 5400 sekun Sekun Bisa dicoret Bisa mencoret Satuannya Oke Nah Coret Coret Lalu 2 kali 54 Kali 2 itu 108 Nolnya Tulis lagi 3 Berarti 108 Karena ditanyakannya Dalam bentuk kilometer Maka dirubah meter ke kilometer Masih ingat tangganya Tangganya itu naik Kalau naik itu berarti dibagi Karena naiknya 3 tangga Berarti dibagi 1000 Tinggal coret aja Nolnya 3 Maka hasilnya Itu adalah 108 Kilometer Maka jawabannya yang Jawabannya yang B Next Seseorang dalam sebuah mobil Yang sedang bergerak Melaju dengan kecepatan konstan Kemudian mobil tersebut Direm secara tiba-tiba Maka tubuh kita Akan terdorong ke depan Penyataan di atas Sesuai dengan Penyataan di atas Sesuai dengan Nah ini berbicara tentang Hukum Newton ya Hukum Newton itu ada Hukum 1 Newton Hukum 2 Newton Dan hukum 3 Newton Apa perbedaannya? Hukum 1 Newton Formulasinya itu Sigma F Sama dengan Nol Sebuah benda Akan tetap diam Atau bergerak lurus Beraturan Jika tidak ada Gaya yang bekerja Pada benda tersebut Apabila seseorang Berada dalam sebuah mobil Awalnya diam Tiba-tiba mobilnya Digas Melaju Maka orang tersebut Akan mempertahankan Posisi diamnya Yaitu terdorong ke belakang Namun Apabila awalnya Melaju dengan Kecepatan konstan Tiba-tiba direm Otomatis akan Mempertahankan Posisi diamnya Itu adalah Bergerak lurus Beraturan Maka Tubuh Atau badan Akan terdorong Ke depan Nah itu maksudnya Hukum 2 Newton Hukum 2 Newton Berbunyi Percepatan Berbanding lurus Dengan gaya Namun Berbanding terbalik Dengan masa F Sama dengan M kali A Atau dapat juga Kita tulis Formulasinya Itu Menjadi Sigma A Sama dengan F per M Percepatan Percepatan Pada saat Pada saat Pada saat Kalian Berenang Tangan Mendorong Mendorong air Ke arah belakang Maka tubuh Akan terdorong Ke arah depan Roket Meluncur Semakin besar Semburan gasnya Ke bawah Maka semakin cepat Pula roket Melesat Makan basket Juga sama Dan masih banyak Contoh-contoh lainnya Jawaban Seorang yang berada Dalam mobil Dengan kecepatan Konsan Tiba-tiba Leram Dan tubuh Terdorong ke depan Itu termasuk Kedalam Hukum Satu Newton Nah Jawabannya Yang A Next Beberapa gaya Bekerja seperti Pada gambar Di bawah Dengan percepatan Sebesar 2 meter Per sekon Kuadrat Maka Masa benda Tersebut Sebesar Oke Kita tulis dulu ya Yang diketahuinya Yang diketahui Itu disini Percepatan Akselerasinya 2 meter Per sekon Kuadrat Lalu Gayanya Seperti pada gambar Oke Kita asumsikan Ini Kearah kanan Itu positif Kearah kiri Itu negatif ya Berarti Besar gayanya Itu adalah 10 Ditambah 5 Dikurangi 10 Sama dengan 5 Newton Yang ditanyakan Itu adalah Berapa Masanya Berarti M Jawab F Sama dengan M Kali A Oke Berarti Mencari M Itu adalah F Dibagi A Pindah ruas ya A nya Asalnya sebagai kali Maka jadi Pembagi F nya Itu 5 Newton Dibagi 2 Meter Per sekund Kuadrat Sama dengan Iya Sama dengan 2,5 Ya Berarti jawabannya 2,5 Kilo Ya Next Sebuah benda Yang bermasa 1,15 Ton Didorong Hingga Berpindah Sejauh 2 Meter Usaha Yang dikeluarkan Untuk mendorong Benda tersebut Sebesar 6 Berapa nih Kita lihat ya Mencari Kita langsung saja ya Mencari Usaha Usaha itu W W Sama dengan F S Besar Gaya Dikali Perpindahan Disini F nya Sudah ada Belum Kita lihat F nya Belum ada F nya Tapi S nya Sudah ada F Kali 2 2 meter Nah Sekarang Kita hitung dulu Mencari F Kita cari dulu F nya M Dikali A Masanya 1,5 ton 1,15 ton Rubah ke kilogram Berarti dikali Seri Dikali Percepatan Gravitasinya Ini adalah Sepuluh Oke Kita hitung dulu nih Ada 2 angka Di belakang koma Berarti coret Dua Nol Biar komanya Hilang Ya Jadi Satu Satu Lima Kosong 1150 Dikali Sepuluh Nggak tambah Nol Aja Di 11500 Newton Nah Sudah ketemu Tinggal masukkan Kesini 11500 Newton Dikali 2 Sama dengan 23000 Joule Sudah ketemu Jawabannya Berarti yang C Next Alat yang termasuk Bidang miring Ditunjukkan oleh Gambar Bernomor Oke Pesawat sederhana Pesawat sederhana Pesawat sederhana itu Ada 4 Ada Ada Tuas Atau pengungkit Ada bidang miring Ada Katrol Dan Ada Roda Berporos Nah Nomor 1 Ini adalah Ada Penggeraknya Ini adalah Katrol Bukan Nomor 2 Mata pisaunya Lihat Nah Ini bentuknya Ini ya Bentuknya miring kan Dari sini ke sini tuh Nah ini adalah Termasuk bidang Miring Ini bukan ya Katrol Gunting Gunting ini termasuk Pengungkit tuas ya Karena ada titik tumpu Ada titik kuasa Sama ada Titik beban Nah gitu ya Ini bukan bidang miring ya Ini termasuk tuas Pengungkit jenis pertama Karena titik tumpunya Berada di tengah Yang nomor 4 ini Ini bisa roda berporos Karena disini ada rodanya Atau bisa juga tuas ya Tuas jenis kedua Karena Disini ada titik tumpu Titik beban Disini titik kuasa Ketika titik beban Berada di antara Kuasa dan tumbuh Berarti ini tuas jenis kedua ya Nah disini yang termasuk Bidang miring Berarti ditunjukkan oleh Gambar Bernomor 2 Perhatikan gambar berikut Nah disini ada gambar pengungkit ya Jika panjang batang AC AC ini Panjangnya itu adalah 2 meter Dan jarak AT A ke T Ini adalah 0,8 meter Maka berat W Dan keuntungan mekanisnya Secara betul-betul Berarti yang ditanyakannya itu adalah W Dan keuntungan mekanis Oke kita langsung saja Ke rumusnya ya Kita mencari W dulu ya F kali LK Sama dengan W kali LB F nya sudah ada ya Disitu adalah 100 Newton Ton 100 kali Lengan kuasa Lengan kuasa itu dari titik tumpu ke kuasa Oh berarti dari T ke C Oh berarti dari T ke C Dari T ke C ini berarti 2 dikurangi 0,8 Maka 1,2 ya 1,2 meter Sama dengan W nya tulis lagi yang ditanyakan LB itu lengan beban Berarti dari titik tumpu ke Benda tersebut Yang akan di Ungkit ya Dicungkit Berarti 0,8 Maka mencari W itu 100 dikali 1,2 0,8 ini pindah ruas Yang asalnya sebagai kali Jadi pembagi Dibagi 0,8 W sama dengan Karena disitu ada satu angka Di belakang koma Biar komanya hilang Maka coret ya 12 kali 10 Berarti ya 120 Dibagi 0,8 Nah ini kan dibagi 0,8 Biar mudah Kalikan 10 Maka yang atas juga Kali 10 1200 Dibagi 8 Itu sama dengan 150 Newton Oke ini adalah W nya Sudah ketemu Sekarang mencari Keuntungan mekanis ya KM itu bisa milih LK Per LB Atau misalnya W per F Nah yang mana nih Kita pilih yang W per F aja ya Biar mudah Karena disini Angka-angkanya mudah Berarti Berarti KM Sama dengan W per F W nya itu 150 Dibagi F nya itu 100 newton ya Berarti keuntungan mekanisnya itu adalah 1,5 Ya Berarti jawabannya yang C ya Next Prinsip Titik kuasanya Titik kuasanya Atau lengan kuasa B ini adalah Menahan Beban Berarti ini titik Beban Yang C ini adalah Menumpu ke lantai Berarti titik Tumpu Kita lihat nih Titik beban Berada di tengah Berarti ini termasuk Pengungkit jenis ke Dua Ya Ingat Kalau tuas jenis pertama Atau pengungkit jenis pertama Yang di tengahnya itu adalah Titik tumpu Titik tumpu Di tengah Ya Kalau tuas jenis kedua Pengungkit jenis kedua Yang di tengahnya itu adalah Titik beban Pengungkit jenis ketiga Yang di tengahnya itu adalah Titik kuasa Nah ini bisa diterapkan Ke alat yang ada di rumah kita Titik tumpu Yang di tengah Misalnya gunting Ya enggak Lalu Pengungkit jenis kedua Titik beban di tengah Misalnya apa Pemuka tutup botol Gerobak beroda satu Gitu ya Pengungkit jenis ketiga Titik kuasanya di tengah Misalnya apa Strapless Dan masih banyak contoh lain Next Keuntungan mekanik Pada cutthrow di atas adalah Nah Keuntungan mekanik Pada cutthrow itu mudah sekali Tinggal dihitung aja jumlah talinya Dan diabaikan Tali Kuasanya Nah ini diabaikan Jangan dihitung tali yang ini Berarti lihat mana nih Tali yang ada pada cutthrownya Hitung aja Satu Dua Tiga Karena ada tiga tali Maka keuntungan mekanik Cutthrow di atas Itu adalah Tiga Udah gitu Ya Ini diabaikan ya Jangan lupa Terima kasih telah menonton